Intro Berakhir sudah mimpi indah-indah dari untuk menciptakan kisah cinta layaknya negeri dongeng miliknya sendiri Kapal pernikahan yang ia nakodai bersama sesar harus karena muslim nabrak sebuah penghalang yang tidak dapat dihindari Hati indah dari hancur saat mengetahui kesetiaannya sebagai seorang istri selama 3 tahun terakhir ini Harus dibalas dengan ucapan talak yang dilengkan oleh suami tercinta sesar Padahal selama ini kehidupan rumah tangga mereka berdua selalu jauh dari kisru dan kabar miring Sayangnya kisah cinta yang telah mereka bina dengan alasan murni untuk mendapatkan ridosang pencipta Harus berhenti karena satu masalah yang semakin mengakar Kisru rumah tangga yang dialami oleh indah dari dan sesar Bermula semenjak sesar memilih untuk kembali ke dunia entertainment yang telah membesarkan namanya Dan menjadi bagian dari sebuah program komedi Dalam acara tersebut sesar mempertunjukkan kembali goyangan yang sempat melambungkan namanya beberapa tahun yang lalu Keputusan kontroversial yang diambil oleh sesar berujung pada kesedihan indah dari yang sangat tidak menyetujui hal ini Bukan tanpa alasan mengapa indah dari merasa kecewa dengan keputusan sang suami Sebelumnya sesar sempat mengatakan jika dirinya memilih untuk mundur dari gemerlap dunia Untuk mengejar indahnya kehidupan di surga dengan membekali diri dengan ilmu agama Namun seolah menjilat ludah sendiri sesar justru dengan ringannya melangkah kepilihan hidup yang dulu ditinggalkannya Kini tidak ada lagi sandaran hati tidak ada lagi sosok suami siaga yang selalu memeluknya dan membisikkan kalimat-kalimat pembangkit semangat Untuk tetap bertahan dalam menjalani peliknya masalah kehidupan Semua kebahagiaan indah dari seakan dirampas paksa atas dasar kilaunya dunia gemerlap selebrita Hanya berteman duka dan sepi karena melihat perubahan sesar yang begitu kontras Indah dari pun lantas menjadikan akun instagramnya sebagai tempat untuk meluapkan semua amaran dan duka yang tidak sanggup ditanggungnya seorang diri Sejak awal masalah ini muncul ke permukaan Indah dari selalu rajin memposting berbagai foto yang diikuti dengan caption-caption yang menyeratkan duka hatinya Kepedihan terlihat jelas dalam setiap foto yang ia unggah Sesekali ia mengutip sebuah doa yang diharap mampu menjadi sihir baginya untuk tetap kuat menghadapi rintangan kehidupan Fakta mengejutkan kembali datang dari mulut indah dari Setelah lama memungkam dan hanya memilih bercerita melalui instagram pribadinya Indah dari akhirnya mengukapkan jika dirinya dan sesar telah resmi bercerai Semenjak kali pertama sesar memilih berjoget di depan layar kaca Kabar ini pertama kali diketahui publik saat indah dari ketahuan membalas komentar seorang netizen Dalam komentar balasannya indah dari mengatakan jika dirinya saat ini sudah tidak berstatus sebagai istri dari sesar lagi Karena mereka berdua telah bercerai secara agama Pria yang selama ini selalu terucap dalam doa-doanya Pada nyatanya telah menalak indah dari tepat di hari pertama sesar kembali ke dunia entertainment Sejak hari itu pula pria yang telah memberinya satu orang anak ini Tidak pernah kembali ke rumah dan seakan melupakan segala kenangan yang telah terjalin indah selama 3 tahun terakhir Hancur! Itulah yang dirasakan oleh indah dari saat mengetahui suami yang begitu dicintainya Ternyata dapat berubah drastis hanya dalam hitungan malam saja Sebagai seorang wanita indah dari pun tidak dapat perbuat apa-apa Yang bisa ia lakukan hanya terus memanjatkan doa dalam setiap sujudnya Agar sang suami bisa kembali seperti dulu kalah Ia pun merasa bingung dengan alasan sesar Yang secara tiba-tiba memilih untuk melayangkan talak perceraian terhadapnya Pasalnya selama ini tidak ada masalah ekonomi maupun orang ketiga Yang mampu menggoyahkan rumah tangganya Indah dari hanya ingin segera bangun dari mimpi panjang dan kelam yang dirasakannya Namun sayang apa yang ia rasakan sekarang adalah nyata Suaminya lebih memilih melangkah kegemerlap dunia yang telah membesarkannya Dan mengorbankan seorang istri yang telah menjadi separuh hidupnya sejak tahun 2014 silam Saat masalah ini sedang panas-panasnya bergulir Indah dari sempat memposting sebuah foto menyejukkan Yang memperlihatkan sebuah alat pengetes kehamilan dengan dua tanda strip di ujungnya Postingan ini pun menjadi bukti nyata Jika Indah dari tengah berbadan dua saat harus menanggung segala peliknya masalah rumah tangga Angin segar pun sempat berembus ke arah Indah dari Ia berharap jika janin yang dikandungnya mampu menjadi pembersatu hubungan Indah dari dan sesar Namun stres dan tekanan batin yang bertubi-tubi datang kepadanya akibat masalah ini Pada akhirnya membuatnya harus merelakan kandungannya Kabar mengenai kegugurannya ini pun lagi-lagi diketahui melalui postingan Instagramnya Terakhir Indah dari terlihat mengunggah sebuah foto durian dan mengatakan jika dirinya sudah bisa menyatap durian tersebut setelah tidak lagi mengandung Banyaknya masyarakat yang penasaran dengan kisah hidupnya membuat Instagram Indah dari selalu penuh dengan komentar Tidak jarang beberapa dari masyarakat yang terlihat mengguru Indah dari dan berkomentar pedas seakan semua kejadian ini adalah kesalahan Indah dari semata Tidak tahan dengan serbuan dari masyarakat Indah dari sempat beberapa kali mengganti nama akun dan sesekali memilih untuk menggomboknya Kini setelah beberapa kali mengganti nama akun jalan terakhir yang dipilih oleh Indah dari adalah mundur dari diary dunia mayanya Karena terlalu merasa tertekan dengan banyaknya orang yang mencapuri kehidupannya Hal ini pun dikatakan langsung oleh Indah dari dalam kolom biodata di Instagramnya yang berbunyi Akun Instagram ini telah dihapus sekaligus beserta semua kenangannya dan tidak aktif lagi untuk demi kebaikan bersama Padahal selama ini Indah dari selalu menjadikan Instagram sebagai tempatnya berkeluh kesat dan berdoa untuk suaminya Sama seperti nama akun Instagramnya meskipun kini jauh di mata karena tidak lagi tinggal bersama Namun doa selalu terucap tanpa henti ya panjatkan tanpa pamri Semakin melebarnya masalah ini ternyata tidak membuat Caesar berkeinginan untuk menampakkan batang hidungnya Dan menjelaskan kepada keluarga dan masyarakat mengenai apa yang sebenarnya tengah terjadi di antara dirinya dan Indah dari Ia pun seakan menghilang bak di telan bumi dan selalu menghindari dari kejaran awak media Tim insert yang berusaha mencari keberadaan Caesar hingga ke warung makannya pun tidak mendapati kehadirannya di sana Dari para pekerja hanya diketahui jika Caesar terakhir mampir ke warung bersama Indah dari sekitar 2 bulan yang lalu Sejak saat itu semua urusan warung hanya dikelola menggunakan aplikasi pesan instan saja Kisah cinta Indah dari dan Caesar pertama kali bermula saat Indah dari bersama teman-temannya Datang untuk mengisi salah satu segmen dalam program You Keep Smile di TransTV beberapa tahun yang lalu Melihat kecantikan Indah dari Caesar seolah terpana dan langsung memberanikan diri untuk berkenalan Komunikasi yang intens pun tidak dapat dihindari Caesar begitu yakin dengan pilihan hatinya Yang berkata jika Indah dari adalah sosok wanita yang selama ini ia cari Bak gayung bersambut Indah dari pun merespon cinta yang diberikan oleh Caesar Namun kendala datang dari orang tua Indah dari yang lebih memilih anaknya untuk menikah dengan seorang ahli agama Berangkat dari kesihadusannya menjalin hubungan dengan Indah dari Caesar pun menunjukkan jika dirinya mampu berhijrah menjadi lebih baik lagi Sehingga dapat menyadang kata layak sebagai pendamping Indah dari di dunia dan di akhirat Keduanya pun resmi menikah pada tanggal 5 April 2014 Namun sayang acara joget yang mempertemukan keduanya Acara joget pula yang memisahkan keduanya Hai selamat pagi pemirsa apa kabar anda minggu pagi ini Ini dia answer pagi bersama saya Rian Ibram Dan saya Marissa Nasution tentunya kita punya banyak sekali berita untuk anda semua di pagi hari ini Dan tadi sudah diawali dengan berita pertama Yang mungkin sangat mengagetkan karena baru saja kita dapat berita dimana Indah dari hamil Setelah itu keguguran dan sekarang ditalak oleh sang suami Ini judulnya pemirsa Caesar bergoyang talak melayang Tapi kita juga ini menyanyangkan loh Beritanya sedih makanya aku juga ikut sedih dan juga prihatin Dan kabarnya juga ini Caesar gak pulang-pulang macam Mbak Cengbam Toib ya Kalau misalnya Indah dari selalu berkeluh kesat di sosial medianya Kali ini sosial medianya sudah dihapus beserta kenangannya Jadi Mbak Indah dari gak bisa curhat lagi dong di sosial media Karena kabarnya juga sempat dari beberapa postingan Habis itu di komen oleh netizen Dan karena itulah ketahuan kalau mereka ternyata sudah bercerai karena dijawab oleh Indah dari Tapi Marissa dan juga pemirsa ini cerainya masih secara agama Karena setelah dicek ke pengadilan agama Belum ada catatan bahwa mereka sudah mengajukan perceraian Jadi secara catatan sipil mereka masih suami istri Walaupun secara agama mereka sudah berpisah Nah untuk kelanjutannya kita juga masih menunggu komentar dari Caesar atau Indah dari Karena kita juga ingin cari tahu seperti apa sih ceritanya Karena dari kemarin-kemarin kita sudah mengikuti ceritanya di sosial media Sekarang kita juga mau tahu dong akhirnya seperti apa Tapi semoga kalau ada masih ada jalan untuk kembali lagi Amin Baik kita tinggalkan Caesar dan juga Indah dari pemirsa berikutnya Kami juga punya beberapa informasi dari dalam negeri Yang akan dibawakan oleh seorang perempuan bernama Dara Warga Negara Hai pemirsa News Highlight hari ini diantaranya Ada titik kamar yang hamil 4 bulan Jen Shalimar yang kabarnya menikah lagi Dan ada juga artis yang sudah mantan tapi liburan bareng Pasti-pasti penasaran kira-kira siapa dan kemana Semuanya terangkum dalam Insert News Highlight Selebriti berwajah cantik Shandi Aulia mendapat cibiran dari netizen Cibiran ini didapat Shandi setelah mengunggah foto kemesraannya bersama sang suami David Herbowo Aktris berusia 30 tahun ini memang seringkali mengunggah foto kemesraannya dengan sang suami Yang menikahinya pada 12 Desember 2011 lalu itu Tidak hanya membuat para netizen terbawa perasaan melihat kemesraan pasangan ini Ada juga netizen yang mencibir kemesraan mereka Salah satu netizen menuding jika Shandi dan sang suami hanya ingin memamerkan kemesraannya saja Dan menyebutkan keduanya akan bercerai Tidak tinggal diam, aktris kelahiran 23 Juni itu pun langsung memberikan balasan di kolom komennya tersebut Jawaban bijak dari Shandi ini mengundang gecah kagum dari beberapa netizen Dan tidak sedikit dari netizen yang akhirnya mendoakan Agur rumah tangga Shandi dan David selalu bahagia Kabar mengejutkan datang dari aktris cantik Jen Salimar Aktris yang sempat menjalin asmara dengan Iko Uwais ini dikabarkan telah menikah lagi Hal ini diketahui dari jejaring sosial Instagram Di mana beredar video yang diunggah oleh salah satu akun di Instagram Jen pun langsung memberikan klarifikasi di kolom komen akun tersebut Jen pun memberikan penjelasan bahwa rencananya bulan depan akan dilangsungkan lamaran Akan tetapi, sekarang sang ibu da dari Jen sedang mendapat perawatan intensif di rumah sakit Dan mengharapkan semua berjalan sesuai rencana Akan tetapi, siapakah sosok pria yang akhirnya dipilih Jen untuk pelabuhan cintanya? Pernikahan aktor Egi John dengan Kamilia Yasmin sudah memasuki usia 2 bulan Pasangan yang menikah pada 1 Juli 2017 lalu ini pun sempat bergembira Sebab Kamilia difonis tengah mengandung Sayangnya, kebahagiaan itu tak berlangsung lama Kamilia diketahui mengalami keguguran setelah Egi menuliskan curhatannya dalam video pendek di Instagram Di sana, mantan kekasih Marsana itu menuliskan kutipan hadis riwayat dan ayat suci Al-Quran Serta ungkapan kesedihan seorang ibu yang harus kehilangan janinnya Ia mengutip, sebagian ulama menegaskan Bahwa janin yang keguguran akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya Setelah keguguran, Kamilia pun harus menjalani rawat inap di rumah sakit Perceraian biasanya membuat hubungan 2 orang yang pernah saling mencinta menjadi renggang Akan tetapi, hal ini tidak berlaku bagi Mike Lewis dan Tamara Blazinski Mike terlihat mengunggah kebersamaan mereka dengan Kenzo dan Rasha saat berlibur di Bali Tidak hanya Mike, Tamara pun mengunggah foto serupa yang memperlihatkan kebersamaan mereka Karena unggahannya, banyak netizen yang mengira ada kabar baik dibalik pertemuan dua sejoli yang pernah menikah di tahun 2010 ini Dan banyak juga yang mendoakan agar mereka berdua dapat kembali rujuk Lalu bagaimana kabar Pevita ya? Keinginan Titi Kamal dan Christian Sugiono untuk kembali menambah momongan ternyata telah terwujud Ibu dari Arjuna Zayan Sugiono itu sedang mengandung 4 bulan Ditemui wartawan pada 19 Agustus kemarin, Titi mengaku sempat kaget akan kehamilannya Sebab ia sama sekali tidak merasakan mual Wanita cantik kelahiran 7 September 1981 itu berharap Anak keduanya ini dapat membawa rezeki dan berkah berlimpah untuk keluarga kecilnya Apalagi semenjak memutuskan tidak aktif sementara dari dunia hiburan Titi sedang disembuhkan dengan usaha kuliner yang sedang dirintisnya Selamat ya untuk pasangan Titi dan Tian Gitu dong kayak Tamara Blazinski dan Mike Lewis Meskipun udah mantan tapi tetap akur ya Kira-kira ada berita apa lagi? Kita balik lagi ke Rian dan Marisa Mantan tapi tetap akur, emang bener mereka akur Aku penasaran, Marisa Nasution sebagai sahabat dari Mike Lewis Kita akan langsung tanyakan pemirsa apakah? Sehari aku jadi ember ya Apakah mungkin Mike Lewis akan balik lagi dengan Tamara Blazinski jawabannya? Kalau menurut saya dan cerita sih kalau balikan tidak Tapi mereka emang temenan dan itu semua juga berjalan dengan lancar Kenzo bulat balik Bali, Jakarta jadi tidak ada masalah Jadi betul sekali yang tadi dibilang oleh Dara Semoga kedepannya ya pasangan-pasangan yang berpisah Walaupun namanya mantan tapi tetapkan menjadi orang tua kepada anak mereka Setuju sekali pemirsa ya Mantan belum berarti lepas silaturami Harus tetap ada tali silaturaminya ya Kalau kamu sama mantan-mantan kamu? Baik kita tinggalkan aku dan mantan-mantanku berikutnya pemirsa Ada beberapa pasangan selebriti tanah air yang sedang berbahagia Karena kabar mereka sudah dilamar Nah kabarnya Shanaz dilamar oleh JJ di Eropa Nggak nanggung-nanggung Dan selain itu juga ada kabar yang datang dari Laude Sintiabella Yang kabarnya akan menikah di bulan September Bukan hanya di bulan September tapi juga di Malaysia Jadi mereka ini benar-benar kalau telepon ibaratnya artis interlokal pemirsa ya Pernikahannya internasional Sesaat lagi tentunya hanya di EZ Terima kasih telah menonton!